Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan. Untuk kegiatan saya kali ini, saya akan melakukan pemupukan hijau daun pada tumbuhan saya, dimana setelah beberapa bulan terkena musim hujan terus menerus, jadi perlu penambahan pupuk-pupuk hijau daun. Biasa yang saya lakukan, saya sediakan kompos hijau daun, kemudian saya sediakan pupuk NPK 16-16. Baiklah kawan semuanya, seperti biasa yang saya lakukan ketika saya melakukan pemupukan pada tanaman hijau daun saya, yaitu tumbuhan-tumbuhan hijau daun yang telah saya... sediakan pupuk hijau daun yang telah saya sediakan dari sampah-sampah limbah dapur untuk saya tuangkan dalam media-media pot tanaman-tanaman tabulam pot saya. Baiklah kawan, seperti biasa yang saya lakukan. dan seperti ini, walaupun seperti ini, memang ini tidak berbau. karena pupuk hijau daun itu kalau pembuatannya pun di dalam sak, kalau didasari dengan tanah pun tidak berbau. sedikit yang saya lakukan. dan sampai jumpa di daun itu dan sampai jumpa di daun itu terutur itu dari bagian hitam Kemudian seperti biasa kawan Ini adalah pupuk NPK 1616 Kita dengan tangan saja Karena ini musim penghujan Jadi tidak perlu kita menaruhnya itu dengan mengocok air Karena ini adalah musim penghujan Jadi cara memberikannya itu ya Sekiranya Cukup Terima kasih Semoga kondisinya semakin subur Dan akan saya tambahkan kawan Nah ini adalah bunga Bunga lidah buaya Semuanya sudah berbunga sekarang Kira-kira bersamaan Jadi begini sahabat semuanya Sekali lagi saya ulang Jadi ini adalah bunga baru Kita urutkan ke bawah Nah ini adalah kelopak daun yang ditempati tumbuhnya bunga Kemudian ini bunga yang lama Nah bunga yang lama itu Asalnya juga Di tengah seperti ini Tapi lama-lama akan bergeser Juga demikian ini Ini lama-lama juga akan bergeser Nah ini kawan Ini tangkai bunga yang lama Itu seperti ini Ini tangkai bunga yang lama Itu ada berapa Satu, dua, tiga Ada selisih berapa daun Nah akhirnya tempatnya Akan bergeser terus ke bawah Nah ini bunga yang baru kawan Nah ini bunga yang baru Nah ini bunga yang baru Tempatnya cuma satu sap Dari daun yang muda Nah ini bunga yang lama Itu tempatnya ada berapa sap Ada tiga Satu, dua, tiga Tiga sap Di kelopak daun yang lama Jadi bunga pada Tumbuhan lidah buaya ini Akan selalu bergeser Menurut pertumbuhan daunnya Jadi akan bergeser Bergeser terus Mengikut pertumbuhan Kelopak daun Di mana tempat Tangkai bunga lidah buaya itu Tumbuh Nah seperti ini Kadang-kadang satu, dua Ini ada Ada hama Nah ini perlu kita pegang Itu saja Ini pohon mangga Tapi tidak pernah Berbunga Padahal ini usia Sudah hampir berapa Ini Dari setek Ini sudah hampir Satu tahun lebih Itu belum pernah berbunga Sampai saat ini Jadi Rawatan-rawatan Seperti Biasanya Di saat Kondisi Seperti ini Jadi daun-daun yang tua Kita rempes saja Sebelum daun ini gugur Kalaupun tidak kita rempes Akan gugur Nah Kita sediakan Tempat seperti ini Maksudnya Sistem tanam yang seperti ini Agar bisa memuat Kadang-kadang Pupuk hijau daun Yang kita pergunakan Untuk mencukupi kebutuhan Kalau Pokoknya Ini pokok Maksud saya Pohon ini sudah besar Itu kadang-kadang kurang Biasanya kita bersihkan Seperti ini Demikianlah sahabat semuanya Kegiatan saya hari ini Saya menambah Pupuk hijau daun Juga saya Memupuk dengan NPK 1616 Nah ini saya harapkan Agar pertumbuhannya Tetap stabil Dan akan selalu Berbunga Dan berbuah Semoga Sharing saya hari ini Bermanfaat Akhirul kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton